Rusia terlihat mulai melunak dan bersedia mempertimbangkan perdamaian dengan Ukraina. Meskipun demikian, Rusia menegaskan harus ada wilayah yang dianeksasi dalam kesepakatan perdamaian kelak. Kremlin pada hari Rabu akhir Desember lalu menolak rencana perdamaian berisi 10 poin yang diajukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Otoritas Rusia meminta agar 4 wilayah Ukraina yang mereka rebut harus tetap menjadi milik Rusia. Jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan bahwa aneksasi 4 wilayah tersebut adalah syarat perdamaian. Bulan September lalu, Rusia mendeklarasikan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhizhya sebagai bagian dari wilayahnya melalui referendum. Langkah tersebut jelas memicu kecaman dari Ukraina dan sekutunya di barat. Referendum yang dilakukan serta hasil yang didapat dianggap ilegal. Tawaran ini dilontarkan Kremlin merespon 10 poin rencana perdamaian yang diajukan Zelensky yang pertama kali diumumkan pada bulan November. Rencana tersebut salah satunya mendesak penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina yang diakui secara internasional. Artinya Rusia menyerahkan keempat wilayah yang diklaim telah dianeksasi termasuk Crimea yang disebut Rusia pada tahun 2014. 10 poin itu juga mengatur aspek lain seperti keamanan radiasi nuklir, keamanan nepangan, keamanan energi, pembebasan tawanan perang, hingga pernyataan sikap bahwa perang benar-benar telah selesai. Sejak saat itu Kremlin telah berulang kali mengatakan terbuka untuk pembicaraan damai dengan Ukraina, namun tidak mendapat sambutan baik dari pihak Ukraina.